Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini, saya dari PIN Dunia Keperawatan akan menjelaskan bagaimana cara kemasan monifal pada pasien Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video kali ini Ada pun alat-alat yang digunakan adalah sebagai berikut Yang pertama, 3 buah elektrodak Yang kedua, dipapik atau plaster untuk menempelkan suhu Dan yang ketiga, bedside monitor satu set Sekarang kita mulai saja cara memasang bedside monitor ke pasien Kita persang dulu elektrodak Black produk intercostal pada pasien Ini ada tiga sadapat Di ICS 2 atau 3 Yang berwarna merah, berarti black Bisa dilihat Black Terus yang kedua, di sadapan intercostal ke-2 atau ke-3 Warna kuning, black Dan yang terakhir, di sadapan perut Warna hijau F Kita langsung saja pasang ke pasien Tiga golek produk, kita capitan Capitan ke masing-masing warna Sudah terpasang Tiga Lalu kita izin dulu ke lokasnya Pak Kita pasang elektrodaknya ya Biar nanti kelihatan jantung di monitor Ya Pak ya Pak ya Ini sesuai warna Kita pasang dulu yang kanan Black Ke ICS 2 atau 3 ya Terus yang kuning Kita pasang ke kiri Black Ini juga sama di case 2 atau 3 Kita pasang di case ke white Dan yang terakhir Ke warna hijau Di sadapan Trot Nah selesai Memasang elektrodak Kita pasang Ke Pensi Pensi daerah Bisa di kiri atau di kanan Dipakasang Di kanan Terima kasih telah menonton! Dan yang terakhir Ini kita pasang Subut Dimana ada sensor Kita pasang di aksila Atau petiat Kita tempelkan Dengan menggunakan Hipopic atau processor Gila Pasang Dan yang terakhir Kita pasang Sensor SpO2 Nanti Di monitor Kita dapat Melihat Oksigen Di dalam tubuh Pasang Boleh Di Jari Setelah selesai Dipasang Dipiksa kembali Ini Takutnya Ada yang lepas Sudah Di periksa Kita nyalakan Monitor Kita pencet Pasien ini Dewasa ya Sudah terlihat Di atas Ada gambaran Heart rate Atau Nadi Terus NBP Tensi Yang Ini Warna SpO2 Terus Respirasi Dan Suhu Itulah Tadi Cara Bagaimana Memasang Biocet monitor Dan Penjelasannya Terima kasih Atas segala Perhatian Dan Salam Perawat Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih